Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT Yang telah menciptakan hati manusia dengan kemampuan mencinta Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah Kepada Nabi Muhammad SAW Sang pembawa risalah cinta yang agung Sahabat Villa Di kehidupan ini seringkali cinta hadir diantara Dua insan yang berasal dari dunia yang berbeda-beda keyakinan Budaya atau bahkan tujuan hidup Namun bagaimana Islam memandang cinta semacam ini Mari kita renungkan bersama melalui cisa cinta dalam dua dunia yang berbeda Dalam perjalanan hidup Cinta kerap kali menjadi ujian Ketika hati bertaut pada seseorang yang berbeda dunia Seringkali muncul pertanyaan Apakah cinta ini halal Atau justru menjadi rintangan menuju ridu Allah Dalam video ini kita akan mendalami hikmah Di balik ujian cinta semacam ini Dengan memandangnya dari sudut pandang Islam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Cinta dalam dua dunia yang berbeda Mentari sore menyorot lembut Menyinari jendela sebuah perpustakaan kecil di pinggir kota Aisyah, seorang mahasiswi cerdas yang sedang menyelesaikan skripsinya Terhanyut dalam keheningan Buku-buku berserakan di atas meja Mencermikan kesibukannya Di sisi lain, seorang pria berpulit putih dengan mata biru teduh Damien Tampak memperhatikan Aisyah Dari sudut ruangan Ia baru saja pindah dari Inggris Untuk mengejar program pertukaran pelajar Damien penasaran dengan sosok Aisyah Wajahnya yang tenang dan gerik-geriknya Yang sederhana memikirkan perhatian pria itu Sementara Aisyah hanya fokus pada tugasnya Tak menyadari ada seseorang yang diam-diam mengaguminya Hari itu takdir mempertemukan mereka ketika Damien bertanya tentang buku yang sedang ia baca Yang sedang Aisyah baca Percakapan mereka mengalir dengan lancar Aisyah terkejut Damien rupanya fasi berbahasa Indonesia Ia menjelaskan bahwa dirinya tertarik mempelajari budaya dan bahasa Indonesia Karena kekayaan spiritual yang dirasakannya saat membaca literatur tentang Islam Hari demi hari, percakapan mereka semakin dalam Damien sering bertanya tentang Islam Sementara Aisyah dengan senang hati menjelaskan Ia melihat semangat Damien berhubungan segedar rasa ingin tahu Melainkan ada kekaguman tulus Dari abur-abur-abur dengan hingga diskusi serius Hubungan mereka perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama Aisyah mulai gelisah Ia sadar Damien bukan seorang Muslim Sebagai seorang perempuan yang menjunjung tinggi prinsip agama, Aisyah tahu bahwa menjalin hubungan dengan seseorang yang berbeda keyakinan bukanlah sesuatu yang dapat ia jalani. Damien, aku rasa kita harus berhenti bertemu, ucap Aisyah suatu hari dengan nada yang lirik. Damien tertegun, apa aku telah melakukan kesalahan, tanyanya. Aisyah menunduk, hatinya bergetar. Bukan soal kesalahan, Damien. Ini tentang keyakinan kita yang berbeda. Islam mengajarkan bahwa cinta itu indah jika membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi aku takut hubungan kita justru akan menjauhkan kita dari jalan itu. Damien terdiam lama, Aisyah, aku menghormatimu dan keyakinanmu. Tapi izinkan aku bertanya, bagaimana jika aku mencoba memahami lebih dalam tentang Islam? Aku ingin tahu, bukan hanya karena kamu, tetapi karena aku merasa ada sesuatu yang memanggilku di sana. Hati Aisyah bergemuruh, ia ingin percaya pada kata-kata Damien. Tapi ia tahu, perjalanan menuju keyakinan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Beberapa minggu berlalu, Damien semakin sering menghabiskan waktu di masjid kampus. Bertanya kepada ustaz, membaca Al-Quran terjemahan, dan bahkan mulai belajar berwudhu. Di satu sisi, Aisyah merasa bahagia melihat ketulusan itu, tetapi ia tetap menjaga jarak, takut jika harapannya akan berujung pada kekecewaan. Hingga suatu malam saat sholat Isya, Aisyah menemukan sebuah pesan dari Damien, Aku merasa semakin dekat dengan Islam, tapi aku takut. Apa aku bisa menjadi muslim yang baik? Apakah aku pantas untuk jalan ini? Aisyah membalas singkat, jika Allah memberi hidayah, maka dia juga akan memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Jangan takut Damien, Allah selalu dekat dengan hambanya yang berusaha mendekat. Namun, cobaan belum selesai, keluarga Damien yang tinggal di Inggris mulai mencium perubahan pada dirinya. Mereka menganggap keputusan Damien untuk mendalam Islam sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Kami membesarkanmu dalam tradisi Kristen. Apakah kamu ingin menghancurkan segalanya? Bentar ayah Damien dalam salah satu panggilan di telpon. Damien terombang-ambing antara dua dunia. Di satu sisi, ia merasa hidayah mulai menyentuh hatinya. Di sisi lain, keluarganya tak bisa menerima keputusan tersebut. Ia mulai merasa lelah dan kebimbangannya mempengaruhi hubungan dengan Aisyah. Di hari yang sama, Aisyah menerima kabar bahwa ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Tawaran itu menjadi peluang emas, tetapi juga membuatnya semakin jauh dari Damien. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Aisyah merenung di balkon rumahnya. Ya Allah, jika cinta ini memang tidak kau ridhoi, maka hilangkan dari hatiku. Tapi jika ini adalah jalan menuju kebaikan, maka tunjukkan jalanmu. Di tempat lain, Damien menatap Al-Quran yang ia simpan di mejanya. Jika ini benar jalan yang kau tunjukkan, beri aku kekuatan untuk melangkah. Bahkan jika dunia menolakku gumamnya. Namun perjalanan mereka masih panjang. Apakah Damien akan menemukan keberanian untuk melangkah? Akankah Aisyah bertahan dengan pilihannya atau justru mereka akan menemukan jalan baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Mesim gugur datang. Dan dengan itu, Aisyah terbang ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Meski hatinya berat meninggalkan keluarga, teman-teman, dan Damien, ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil. Namun, jarak fisik bukanlah pemisah yang bisa memadamkan perasaan. Damien tetap mengirimkan pesan setiap hari. Bertanya tentang kehidupan barunya dan berbagi perjuangannya dalam mempelajari Islam. Aisyah merasa damai mengetahui bahwa Damien terus berusaha mencari kebenaran. Tetapi ia juga takut. Ketakutannya bukan pada Damien, melangkah pada keputusan yang akan mereka hadapi di masa depan. Di sisi lain, Damien merasa semakin jauh dari keluarganya. Ketika ia menghubungi orang tuanya dan memberitahukan niatnya untuk memeluk Islam, ayahnya sangat marah besar. Bahkan memutuskan komunikasi untuk beberapa waktu. Kau membuat pilihan yang akan merusak hidupmu. Damien, Islam bukan jalan yang benar. Kata ayahnya dengan suara penuh kemarahan. Namun, bagi Damien, kata-kata itu semakin memperkuat dekatnya untuk mencari jalan yang benar menurut hatinya. Suatu malam, saat sedang berjalan, pulang dari masjid. Damien menemukan sebuah buku kecil yang terlupakan di rak pepustakaan kampus. Buku itu berjudul Islam dan Cinta dalam Kehidupan. Tanpa berfikir panjang, Damien membawanya pulang dan mulai membaca. Setiap halaman buku itu mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal emosi, tetapi tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kesetiaan pada prinsip hidup yang lebih tinggi. Buku itu mengingatkannya pada Aisyah yang telah menjadi jembatan antara dirinya dan jalan kebenaran. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan perasaannya. Ia harus siap menghadapi cobaan lebih besar untuk mengikuti jalan yang benar. Aisyah meskipun jauh di luar negeri juga memahami cobalaan. Ia juga mengalami beberapa cobaan. Di kampus barunya, ia bertemu dengan banyak orang dengan berbagai negara dan latar belakang. Salah satu temannya, Layla, seorang muslimah asal Turki, mulai mendekatinya. Layla sering mengajak Aisyah untuk berdiskusi tentang hal-hal agama, terutama tentang hubungan cinta dan keyakinan. Cinta itu bukan hanya soal hati Aisyah, kata Layla suatu hari. Cinta sejati adalah ketika kamu bisa membimbing seseorang kejalan yang benar. Bahkan jika itu berarti melepaskan mereka dalam cinta yang berbeda dari apa yang kau inginkan. Perkataan Layla mulai meresap dalam pikiran Aisyah. Ia merasa seolah-olah Allah sedang mengingatkannya pada cinta. Bukanlah tentang memiliki seseorang, tetapi lebih kepada membawa seseorang menuju kebaikan. Bahkan jika itu berarti melepaskan mereka dari pelukannya. Namun, keputusan itu tidak mudah. Damien sudah begitu mendalam di dalam hatinya. Dan ia tahu, keputusan yang ia ambil akan mempengaruhi masa depan mereka berdua. Sementara itu, di Inggris, Damien mengalami keraguan yang semakin besar. Setelah pertemuan terakhirnya dengan keluarganya, ia merasa terasing. Ayahnya masih menuntutnya untuk memilih antara keluarga dan Islam. Tetapi, Damien mulai sabar, mulai sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dia harus mengambil langkah besar. Aku harus berani, umamnya. Tidak hanya untuk Aisyah, tetapi untuk diriku sendiri dan apa yang aku percayai. Suatu hari, Damien mengirimkan pesan terakhir kepada Aisyah. Yang berisi, Aisyah, aku telah memutuskan untuk memeluk Islam. Aku tahu, ini tidak akan mudah. Dan aku tidak tahu apakah aku akan berhasil. Tapi aku ingin mengikuti apa yang telah aku percaya. Aku ingin tahu apakah kita bisa bersama. Tetapi aku tahu, cinta kita harus lebih dari sekedar keinginan dunia. Aku siap, Aisyah. Aku akan menunggu jawabannya. Aisyah yang membaca pesan itu dengan air mata yang mengalir deras. Di satu sisi, ia merasa bahagia dan nega mengetahui bahwa Damien akhirnya memutuskan untuk menerima hidayah. Tetapi di sisi lain, ia merasa takut. Karena keputusan itu membawa banyak tantangan yang tidak mudah. Malam itu, Aisyah berdoa dengan hati yang penuh gelisah. Ya Allah, engkau tahu betapa besar cintaku pada Damien. Tetapi, aku tahu, cinta sejati adalah ketika kita bersama-sama mendekatkan diri kepadamu. Jika Damien adalah bagian dari takdirku, maka tuntunlah kami pada jalan yang engkau ridhoi. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk berbicara dengan Damien. Mereka melakukan percakapan panjang melalui video call. Aisyah melihat ketulusan dalam mata Damien. Tetapi, ia juga melihat perjuangan dan kegelisahan. Damien, aku senang kau menemukan jalan ini, ucap Aisyah dengan suara bergetar. Namun, kita harus memahami bahwa cinta kita harus lebih dari sekedar perasaan. Kita harus kuat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keyakinan kita. Damien menganggup pelan, aku tahu Aisyah, aku siap untuk menjalani segala konsekuensinya. Aku tidak ingin cinta kita hanya menjadi keinginan duniawi. Aku ingin cinta ini menjadi jalan kita menuju Allah. Namun, tantangan baru muncul ketika keluarga Aisyah mengetahuinya Damien untuk memeluk Islam. Mereka sangat khawatir dan takut jika hubungan mereka akan menjadi beban bagi Aisyah. Ini akan merusak masa depanmu, Aisyah. Kamu harus memilih antara keluarga atau pria itu, kata ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Aisyah terdiam, hatinya terasa berat. Cinta dan keluarga, dua hal yang saling bertarung dalam hatinya. Dan pada saat itulah, Aisyah menghadapi keputusan terberat dalam hidupnya. Apakah ia akan mengikuti kata hati dan membiarkan Damien menjadi bagian dari hidupnya meski seluruh dunia menentang? Ataukah ia akan memilih untuk melepaskan kita itu demi menjaga keharmonisan dengan keluarganya dan keyakinannya sendiri? Apakah mereka akan bersatu? Ataukah mereka harus berpisah demi kebaikan masing-masing? Aisyah duduk di tepi jendela memandang langit yang mulai gelap. Hujan krimis turun dengan pelan, memberi nuansa tenang yang seolah memeluk hatinya yang gelisah. Ia baru saja selesai berbicara dengan keluarganya. Semua percakapan itu berakhir dengan air mata dan keputusan yang menggantung. Ibu dan ayahnya menginginkannya untuk kembali, menjauh dari Damien. Mereka tidak bisa menerima pilihan Aisyah, terutama keputusan Damien untuk memeluk Islam. Namun, Aisyah merasa ada suara lain dalam hatinya yang bukan berasal dari orang tuanya, tapi dari hatinya sendiri. Apakah aku akan mengikuti kata hati atau mengikuti harapan orang lain? Pikirnya, terkadang mengikuti harapan orang lain bisa membunuh kebahagiaan sejati dalam dirinya. Pikirannya melayang pada Damien. Ia mengingat wajahnya, ketulusan matanya, perjuangannya dalam mencari kebenaran. Sejak pertama kali bertemu, Damien selalu menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk mempelajari agama ini. Bahkan, saat banyak orang menganggapnya tak mungkin, Aisyah tahu bahwa langkah Damien untuk memeluk Islam adalah perjalanan yang panjang. Dan ia tidak bisa mengembalikan perasaan cinta yang sudah berkembang dalam hatinya. Namun, satu hal yang selalu menggelisahkan Aisyah adalah, apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengisi dan mengatasi segala tantangan yang akan datang? Cinta yang lahir dari perbedaan keyakinan pasti akan menghadapi banyak ujian. Dan Aisyah merasa takut jika ia harus memilih antara iman dan cinta. Sementara itu, di Inggris, Damien berada dalam dilema yang hampir sama. Setelah menerima hidayah dan memuluk Islam, ia merasa lebih dekat dengan Allah. Tetapi semakin jauh dari keluarganya. Ayahnya tentu saja menolaknya. Dan keluarganya tidak lagi mendukung pilihan hidupnya. Namun, Damien merasa bahagia dalam dirinya sendiri. Meskipun kerinduan akan keluarga dan tanah airnya semakin mendalam, setiap malam ia berdoa. Memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan. Termasuk menghadapi ketidakpastian dengan Aisyah. Damien menulis pesan panjang untuk Aisyah. Yang isinya, Aisyah, aku tahu perjalanan kita tidak akan mudah. Aku tahu kita akan menghadapi banyak ujian. Tetapi aku ingin berjanji padamu bahwa aku akan selalu berjuang untuk cinta. Untuk kita dan cinta kita. Mungkin berasal dari dua dunia yang berbeda. Tetapi jika Allah memberkati kita, kita akan mampu berjalan bersama. Aisyah yang duduk memandangi pesan itu untuk waktu yang lama, kata-kata Damien menyentuh hatinya. Tetapi ia tahu bahwa untuk berjalan bersamanya, ia harus menghadapi banyak tantangan. Dan yang paling penting, ia harus siap melepaskan sebagian dari dirinya yang selama ini ia pegang legu. Pada suatu malam yang penuh hujan, Aisyah memutuskan untuk berbicara pada ibunya. Ibu, aku ingin mengatakan sesuatu. Ucapnya dengan suara yang lembut, tetapi tegas. Aku sudah memikirkan segala hal. Aku tahu kamu khawatir tentang masa depanku. Tentang keluarga kita. Tapi, aku juga tahu bahwa hidupku tidak hanya tentang apa yang orang pikirkan. Tetapi juga tentang apa yang akan aku pilih. Ibu Aisyah terdiam memandang anak perempuannya yang kini semakin dewasa. Aisyah, kamu adalah kebanggaan ibu dan ayah. Tapi, apakah kamu yakin dengan pilihanmu, cinta itu bukan hanya perasaan Aisyah. Cinta itu juga tentang tanggung jawab tentang masa depan. Aisyah mengangguk. Aku tahu ibu, tapi aku percaya. Jika Allah menginginkan aku dan Damien untuk bersama, maka kami akan melalui segala ujian itu. Aku ingin mengikuti apa yang aku yakini dan aku ingin memilih jalan ini. Meskipun aku tahu, itu bukan jalan yang mudah. Ibu Aisyah menghalang nafas panjang. Jika itu yang kamu inginkan, Aisyah, ibu tidak akan menghalangimu. Tetapi, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Aisyah memeluk ibunya dengan erat. Perasa lega setelah membuat keputusan yang besar ini. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi ia harus mengikuti hati nuraninya. Hari berikutnya, Aisyah menghubungi Damien dengan tangannya sedikit gemetar. Ia menulis pesan terakhirnya untuknya. Damien, aku siap untuk menjalani hidup ini bersama kamu. Jika kamu juga siap untuk menghadapi segala cobaan yang akan datang, kita mungkin datang dari dunia yang berbeda. Tetapi, jika Allah memberi hidayah pada kita, maka kita akan menjadi satu dan tidak akan mungkin terpisahkan. Pesan itu dikirim dan hanya beberapa detik kemudian, Damien membalas dengan penuh haru. Aku siap, Aisyah. Aku siap berjuang untukmu, untuk kita, dan untuk Allah. Aisyah dan Damien akhirnya memutuskan untuk bertemu. Mereka merencanakan pertemuan di sebuah masjid di kota tempat Aisyah tinggal. Hari yang mereka tunggu-tunggu pun tiba, Aisyah berdiri di depan masjid menunggu Damien. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Damien datang dengan pakaian sederhana, senyum di wajahnya, dan wajahnya yang penuh ketulusan membuat Aisyah semakin yakin. Mereka saling memandang dalam diam seolah dunia menghilang di sekitar mereka. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Mereka berdua tahu apapun yang terjadi, mereka akan terus berjuang bersama. Namun ketika mereka mulai melangkah ke dalam masjid, seorang lelaki tua, seorang ustaz mendekati mereka. Kalian datang dengan niat yang baik, tetapi jalan ini penuh ujian. Cinta kalian bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang keimanan. Jika kalian ingin bersama, kalian harus siap menghadapi setiap cobaan. Bahkan, jika itu berarti melepaskan sebagian dari diri kalian. Damien menampak Aisyah, penuh keyakinan. Kami siap ustaz, kami siap menghadapi semuanya. Ustaz itu tersenyum bijak, maka jalani dengan sabar dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian. Saat mereka melangkah, bersama memasuki masjid, Aisyah dan Damien merasa seolah-olah dunia mereka mulai bersatu. Cinta dalam dunia, dua dunia yang berbeda, mungkin penuh tantangan. Tetapi dengan niat yang tulus, mereka percaya bahwa Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk mereka. Namun, kehidupan mereka belum selesai diuji. Di luar sana, keluarga, masyarakat, dan dunia masih menanti untuk melihat apakah cinta mereka benar-benar dapat bertahan dalam segala ujian. Dan Aisyah serta Damien harus siap menghadapi segala kemungkinan. Tamat Cinta dalam dua dunia yang berbeda. Mentari sore menyorot lembut, menyinari jendela sebuah perpustakaan kecil di pinggir kota. Aisyah, seorang mahasiswi cerdas yang sedang menyelesaikan skripsinya, terhanyut dalam keheningan. Buku-buku berserakan di atas meja, mencermikan kesibukannya. Di sisi lain, seorang pria berkulit putih dengan mata biru teduh, Damien, tampak memperhatikan Aisyah. Dari sudut ruangan, ia baru saja pindah dari Inggris untuk mengejar program pertukaran pelajar. Damien penasaran dengan sosok Aisyah. Wajahnya yang tenang dan gerik-geriknya yang sederhana memikirkan perhatian pria itu. Sementara Aisyah hanya fokus pada tugasnya. Tak menyadari ada seseorang yang diam-diam mengaguminya. Hari itu, takdir mempertemukan mereka ketika Damien bertanya tentang buku yang sedang ia baca. Yang sedang Aisyah baca. Percakapan mereka mengalir dengan lancar. Aisyah terkejut. Damien rupanya fasi berbahasa Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dirinya tertarik mempelajari budaya dan bahasa Indonesia karena kekayaan spiritual yang dirasakannya saat membaca literatur tentang Islam. Hari demi hari, percakapan mereka semakin dalam. Damien sering bertanya tentang Islam. Sementara Aisyah dengan senang hati menjelaskan. Ia melihat semangat Damien berhubungan segedar rasa ingin tahu. Melaikan ada kekaguman tulus. Dari abur-abur-abur-abur-abur hingga diskusi serius. Hubungan mereka perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Aisyah mulai gelisah. Ia sadar Damien bukan seorang Muslim. Sebagai seorang perempuan yang menjunjung tinggi prinsip agama, Aisyah tahu bahwa menjalin hubungan dengan seseorang yang berbeda keyakinan bukanlah sesuatu yang dapat ia jalani. Damien, aku rasa kita harus berhenti bertemu, ucap Aisyah suatu hari dengan nada yang diri. Damien tertegun. Apa aku telah melakukan kesalahan? Tanyanya. Aisyah menunduk, hatinya bergetar. Bukan soal kesalahan Damien. Ini tentang keyakinan kita yang berbeda. Islam mengajarkan bahwa cinta itu indah jika membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi aku takut hubungan kita justru akan menjauhkan kita dari jalan itu. Damien, terdiam lama. Aisyah, aku menghormatimu dan keyakinanmu. Tapi izinkan aku bertanya, bagaimana jika aku mencoba memahami lebih dalam tentang Islam? Aku ingin tahu, bukan hanya karena kamu, tetapi karena aku merasa ada sesuatu yang memanggilku di sana. Hati Aisyah bergemuruh. Ia ingin percaya pada kata-kata Damien. Tapi ia tahu, perjalanan menuju keyakinan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Beberapa minggu berlalu, Damien semakin sering menghabiskan waktu di masjid kampus. Bertanya kepada ustaz, membaca Al-Quran terjemahan, dan bahkan mulai belajar berwudhu. Di satu sisi, Aisyah merasa bahagia melihat ketulusan itu. Tetapi ia tetap menjaga jarak, takut jika harapannya akan berujung pada kekecewaan. Hingga suatu malam saat sholat Isya, Aisyah menemukan sebuah pesan dari Damien. Aku merasa semakin dekat dengan Islam, tapi aku takut. Apa aku bisa menjadi muslim yang baik? Apakah aku pantas untuk jalan ini? Aisyah membalas singkat, jika Allah memberi hidayah, maka dia juga akan memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Jangan takut Damien, Allah selalu dekat dengan hambanya yang berusaha mendekat. Namun, cobaan belum selesai. Keluarga Damien yang tinggal di Inggris mulai mencium perubahan pada dirinya. Mereka menganggap keputusan Damien untuk mendalam Islam sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Kami membesarkanmu dalam tradisi Kristen. Apakah kamu ingin menghancurkan segalanya? Bentar ayah Damien dalam salah satu panggilan di telepon. Damien terombang-ambing antara dua dunia. Di satu sisi, ia merasa hidayah mulai menyentuh hatinya. Di sisi lain, keluarganya tak bisa menerima keputusan tersebut. Ia mulai merasa lelah. Dan kebimbangannya mempengaruhi hubungan dengan Aisyah. Di hari yang sama, Aisyah menerima kabar bahwa ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Tawaran itu menjadi peluang emas, tetapi juga membuatnya semakin jauh dari Damien. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Aisyah merenung di balkon rumahnya. Ya Allah, jika cinta ini memang tidak kau ridhoi, maka hilangkan dari hatiku. Tapi jika ini adalah jalan menuju kebaikan, maka tunjukkan jalanku. Di tempat lain, Damien menatap Al-Quran yang ia simpan di mejanya. Jika ini benar jalan yang kau tunjukkan, beri aku kekuatan untuk melangkah. Bahkan jika dunia menolakku gumamnya. Namun perjalanan mereka masih panjang. Apakah Damien akan menemukan keberanian untuk melangkah? Akankah Aisyah bertahan dengan pilihannya? Atau justru mereka akan menemukan jalan baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Musim gugur datang. Dan dengan itu, Aisyah terbang ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Meski hatinya berat meninggalkan keluarga, teman-teman, dan Damien, ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil. Namun, jarak fisik bukanlah pemisah yang bisa memadamkan perasaan. Damien tetap mengirimkan pesan setiap hari. Bertanya tentang kehidupan barunya dan berbagi perjuangannya dalam mempelajari Islam. Aisyah merasa damai mengetahui bahwa Damien terus berusaha mencari kebenaran. Tetapi ia juga takut. Ketakutannya bukan pada Damien melangkah pada keputusan yang akan mereka hadapi di masa depan. Di sisi lain, Damien merasa semakin jauh dari keluarganya. Ketika ia menghubungi orang tuanya dan memberitahukan niatnya untuk memeluk Islam, ayahnya sangat marah besar. Bahkan memutuskan komunikasi untuk beberapa waktu. Kau membuat pilihan yang akan merusak hidupmu. Damien, Islam bukan jalan yang benar. Kata ayahnya dengan suara penuh kemarahan. Namun, bagi Damien, kata-kata itu selakin memperkuat dekatnya untuk mencari jalan yang benar menurut hatinya. Suatu malam, saat sedang berjalan, pulang dari masjid. Damien menemukan sebuah buku kecil yang terlupakan di rak pepustakaan kampus. Buku itu berjudul Islam dan Cinta dalam Kehidupan. Tanpa berfikir panjang, Damien membawanya pulang dan mulai membaca. Setiap halaman buku itu mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal emosi, tetapi tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kesetiaan pada prinsip hidup yang lebih tinggi. Buku itu mengingatkannya pada Aisyah yang telah menjadi jembatan antara dirinya dan jalan kebenaran. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa hanya mengendalkan perasaannya. Ia harus siap menghadapi cobaan lebih besar untuk mengikuti jalan yang benar. Aisyah meskipun jauh di luar negeri juga memahami cobalaan. Ia juga mengalami beberapa cobaan. Di kampus barunya, ia bertemu dengan banyak orang dengan berbagai negara dan latar belakang. Salah satu temannya, Layla, seorang muslimah asal Turki, mulai mendekatinya. Layla sering mengajak Aisyah untuk berdiskusi tentang hal-hal agama, terutama tentang hubungan cinta dan keyakinan. Cinta itu bukan hanya soal hati Aisyah, kata Layla suatu hari. Cinta sejati adalah ketika kamu bisa membimbing seseorang kejalan yang benar. Bahkan jika itu berarti melepaskan mereka dalam cinta yang berbeda dari apa yang kau inginkan. Perkataan Layla mulai meresap dalam pikiran Aisyah. Ia merasa seolah-olah Allah sedang mengingatkannya pada cinta. Bukanlah tentang memiliki seseorang, tetapi lebih kepada membawa seseorang menuju kebaikan. Bahkan jika itu berarti melepaskan mereka dari pelukannya. Namun, keputusan itu tidak mudah. Damian sudah begitu mendalam di dalam hatinya. Dan ia tahu, keputusan yang ia ambil akan mempengaruhi masa depan mereka berdua. Sementara itu di Inggris, Damian mengalami keraguan yang semakin besar. Setelah pertemuan terakhirnya dengan keluarganya, ia merasa terasing. Ayahnya masih menuntutnya untuk memilih antara keluarga dan Islam. Tetapi, Damian mulai sabar, mulai sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dia harus mengambil langkah besar. Aku harus berani gumamnya. Tidak hanya untuk Aisyah, tetapi untuk diriku sendiri dan apa yang aku percayai. Suatu hari, Damian mengirimkan pesan terakhir kepada Aisyah. Yang berisi, Aisyah, aku telah memutuskan untuk memeluk Islam. Aku tahu, ini tidak akan mudah. Dan aku tidak tahu apakah aku akan berhasil. Tapi aku ingin mengikuti apa yang telah aku percaya. Aku ingin tahu apakah kita bisa bersama. Tetapi aku tahu, cinta kita harus lebih dari sekedar keinginan dunia. Aku siap, Aisyah. Aku akan menunggu jawabannya. Aisyah yang membaca pesan itu dengan air mata yang mengalir deras. Di satu sisi, ia merasa bahagia dan nega mengetahui bahwa Damian akhirnya memutuskan untuk menerima hidayah. Tetapi di sisi lain, ia merasa takut. Karena keputusan itu membawa banyak tantangan yang tidak mudah. Malam itu, Aisyah berdoa dengan hati yang penuh gelisah. Ya Allah, engkau tahu betapa besar cintaku pada Damian. Tetapi, aku tahu, cinta sejati adalah ketika kita bersama-sama mendekatkan diri kepadamu. Jika Damian adalah bagian dari takdirku, maka tuntunlah kami pada jalan yang engkau ridhoi. Keesokan harinya, Aisyah memutuskan untuk berbicara dengan Damian. Mereka melakukan percakapan panjang melalui video call. Aisyah melihat ketulusan dalam mata Damian. Tetapi, ia juga melihat perjuangan dan kegelisahan. Damian, aku senang kau menemukan jalan ini, ucap Aisyah dengan suara bergetar. Namun, kita harus memahami bahwa cinta kita harus lebih dari sekedar perasaan. Kita harus kuat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk keyakinan kita. Damian menganggup pelan, aku tahu, Aisyah, aku siap untuk menjalani segala konsekuensinya. Aku tidak ingin cinta kita hanya menjadi keinginan duniawi. Aku ingin cinta ini menjadi jalan kita menuju Allah. Namun, tantangan baru muncul ketika keluarga Aisyah mengetahuinya Damian untuk memeluk Islam. Mereka sangat khawatir dan takut jika hubungan mereka akan menjadi beban bagi Aisyah. Ini akan merusak masa depanmu, Aisyah. Kamu harus memilih antara keluarga atau pria itu, kata ibunya, dengan nada penuh kekhawatiran. Aisyah terdiam, hatinya terasa berat. Cinta dan keluarga, dua hal yang saling bertarung dalam hatinya. Dan pada saat itulah, Aisyah menghadapi keputusan terberat dalam hidupnya. Apakah ia akan mengikuti kata hati dan membiarkan Damian menjadi bagian dari hidupnya meski seluruh dunia menentang? Ataukah ia akan memilih untuk melepaskan kita itu demi menjaga keharmonisan dengan keluarganya dan keyakinannya sendiri? Apakah mereka akan bersatu? Ataukah mereka harus berpisah demi kebaikan masing-masing? Aisyah duduk di tepi jendela, memandang langit yang mulai gelap. Hujan gerimis turun dengan pelan, memberi nuansa tenang yang seolah memeluk hatinya yang gelisah. Ia baru saja selesai berbicara dengan keluarganya. Semua percakapan itu berakhir dengan air mata, dan keputusan ia menggantung. Ibu dan ayahnya menginginkannya untuk kembali, menjauh dari Damian. Mereka tidak bisa menerima pilihan Aisyah. Terutama keputusan Damian untuk memeluk Islam. Namun, Aisyah merasa ada suara lain dalam hatinya, yang bukan berasal dari orang tuanya, tapi dari hatinya sendiri. Apakah aku akan mengikuti kata hati, atau mengikuti harapan orang lain, pikirnya? Terkadang, mengikuti harapan orang lain bisa membunuh kebahagiaan sejati dalam dirinya. Pikirannya melayang pada Damian. Ia mengingat wajahnya, ketulusan matanya, perjuangannya dalam mencari kebenaran. Sejak pertama kali bertemu, Damian selalu menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk mempelajari agama ini. Bahkan, saat banyak orang menganggapnya tak mungkin, Aisyah tahu bahwa langkah Damian untuk memeluk Islam adalah perjalanan yang panjang, dan ia tidak bisa mengembalikan perasaan cinta yang sudah berkembang dalam hatinya. Namun, satu hal yang selalu menggelisahkan Aisyah adalah, apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengisi, beran mengatasi segala tantangan yang akan datang. Cinta yang lahir dari perbedaan keyakinan pasti akan menghadapi banyak ujian, dan Aisyah merasa takut jika ia harus memilih antara iman dan cinta. Sementara itu, di Inggris, Damian berada dalam dilema yang hampir sama. Setelah menerima hidayah dan memuluk Islam, ia merasa lebih dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh dari keluarganya. Ayahnya tentu saja menolaknya, dan keluarganya tidak lagi mendukung pilihan hidupnya. Namun, Damian merasa bahagia dalam dirinya sendiri. Meskipun kerinduan akan keluarga dan tanah airnya semakin mendalam, setiap malam ia berdoa, memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan, termasuk menghadapi ketidakpastian dengan Aisyah. Damian menulis pesan panjang untuk Aisyah, yang isinya, Aisyah, aku tahu perjalanan kita tidak akan mudah. Aku tahu kita akan menghadapi banyak ujian. Tetapi aku ingin berjanji padamu, bahwa aku akan selalu berjuang untuk cinta. Untuk kita dan cinta kita. Mungkin berasal dari dua dunia yang berbeda. Tetapi jika Allah memberkati kita, kita akan mampu berjalan bersama. Aisyah yang duduk memandangi pesan itu untuk waktu yang lama, kata-kata Damian menyentuh hatinya. Tetapi ia tahu bahwa untuk berjalan bersamanya, ia harus menghadapi banyak tantangan. Dan yang paling penting, ia harus siap melepaskan sebagian dari dirinya yang selama ini ia pegang legu. Pada suatu malam yang penuh hujan, Aisyah memutuskan untuk berbicara pada ibunya. Ibu, aku ingin mengatakan sesuatu. Ucapnya dengan suara yang lembut, tetapi tegas. Aku sudah memikirkan segala hal. Aku tahu kamu khawatir tentang masa depanku, tentang keluarga kita. Tapi, aku juga tahu bahwa hidupku tidak hanya tentang apa yang orang pikirkan, tetapi juga tentang apa yang akan aku pilih. Ibu Aisyah terdiam, memandang anak perempuannya yang kini semakin dewasa. Aisyah, kamu adalah kebanggaan ibu dan ayah. Tapi, apakah kamu yakin dengan pilihanmu, cinta itu bukan hanya perasaan Aisyah, cinta itu juga tentang tanggung jawab, tentang masa depan. Aisyah mengangguk, Aku tahu ibu, tapi aku percaya, jika Allah menginginkan aku dan Damien untuk bersama, maka kami akan melalui segala ujian itu. Aku ingin mengikuti apa yang aku yakini, dan aku ingin memilih jalan ini, meskipun aku tahu, itu bukan jalan yang mudah. Ibu Aisyah menghalang nafas panjang, jika itu yang kamu inginkan, Aisyah, ibu tidak akan menghalangimu, tetapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Aisyah memeluk ibunya dengan erat, perasa lega setelah membuat keputusan yang besar ini. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi ia harus mengikuti hati nuraninya. Hari berikutnya, Aisyah menghubungi Damien dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menulis pesan terakhirnya untuknya. Damien, aku siap untuk menjalani hidup ini bersama kamu. Jika kamu juga siap untuk menghadapi segala cobaan yang akan datang, kita mungkin datang dari dunia yang berbeda. Tetapi jika Allah memberi hidayah pada kita, maka kita akan menjadi satu dan tidak akan mungkin terpisahkan. Pesan itu dikirim dan hanya beberapa detik kemudian, Damien membalas dengan penuh haru, Aku siap Aisyah, aku siap berjuang untukmu, untuk kita dan untuk Allah. Aisyah dan Damien akhirnya memutuskan untuk bertemu. Mereka merencanakan pertemuan di sebuah masjid di kota tempat Aisyah tinggal. Hari yang mereka tunggu-tunggu pun tiba, Aisyah berdiri di depan masjid menunggu Damien. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Damien datang dengan pakaian sederhana, senyum di wajahnya, dan wajahnya yang penuh ketulusan, membuat Aisyah semakin yakin. Mereka saling memandang dalam diam, seolah dunia menghilang di sekitar mereka. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, mereka berdua tahu apapun yang terjadi, mereka akan terus berjuang bersama. Namun ketika mereka mulai melangkah ke dalam masjid, seorang lelaki tua, seorang ustaz mendekati mereka. Kalian datang dengan niat yang baik, tetapi jalan ini penuh ujian. Cinta kalian bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang keimanan. Jika kalian ingin bersama, kalian harus siap menghadapi setiap cobaan. Bahkan jika itu berarti melepaskan sebagian dari diri kalian. Damien menapap Aisyah, penuh keyakinan. Kami siap ustaz, kami siap menghadapi semuanya. Ustaz itu tersenyum bijak, maka jalani dengan sabar, dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian. Saat mereka melangkah, bersama memasuki masjid, Aisyah dan Damien merasa seolah-olah dunia mereka mulai bersatu. Cinta dalam dunia, dua dunia yang berbeda, mungkin penuh tantangan. Tetapi dengan niat yang tulus, mereka percaya bahwa Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk mereka. Namun, kehidupan mereka belum selesai diuji. Di luar sana, keluarga, masyarakat, dan dunia masih menanti untuk melihat apakah cinta mereka benar-benar dapat bertahan dalam segala ujian. Dan, Aisyah serta Damien harus siap menghadapi segala kemungkinan. Tamat. Cinta dalam dua dunia yang berbeda. Mentari sore menyorot lembut, menyinari jendela sebuah perpustakaan kecil di pinggir kota. Aisyah, seorang mahasiswi cerdas yang sedang menyelesaikan skripsinya, terhanyut dalam keheningan. Buku-buku berserakan di atas meja, mencermikan kesibukannya. Di sisi lain, seorang pria berkulit putih dengan mata biru teduh, Damien, tampak memperhatikan Aisyah dari sudut ruangan. Ia baru saja pindah dari Inggris untuk mengejar program pertukaran pelajar. Damien penasaran dengan sosok Aisyah. Wajahnya yang tenang dan gerik-geriknya yang sederhana memikirkan perhatian pria itu. Sementara Aisyah hanya fokus pada tugasnya. Tak menyadari ada seseorang yang diam-diam mengaguminya. Hari itu, Tagir mempertemukan mereka ketika Damien bertanya tentang buku yang sedang Aisyah baca. Percakapan mereka mengalir dengan lancar. Aisyah terkejut. Damien rupanya fasi berbahasa Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dirinya tertarik mempelajari budaya dan bahasa Indonesia karena kekayaan spiritual yang dirasakannya saat membaca literatur tentang Islam. Hari demi hari, percakapan mereka semakin dalam. Damien sering bertanya tentang Islam. Sementara Aisyah dengan senang hati menjelaskan. Ia melihat semangat Damien berhubungan segeda rasa ingin tahu. Melainkan ada kekaguman tulus. Dari abur-aburlatingan hingga diskusi serius, hubungan mereka perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Aisyah mulai gelisah. Ia sadar, Damien bukan seorang Muslim. Sebagai seorang perempuan yang menjunjung tinggi prinsip agama, Aisyah tahu bahwa menjalin hubungan dengan seseorang yang berbeda keyakinan bukanlah sesuatu yang dapat ia jalani. Damien, aku rasa kita harus berhenti bertemu, ucap Aisyah suatu hari dengan nada yang lirik. Damien tertegun, apa aku telah melakukan kesalahan? Tanyanya. Aisyah menunduk, hatinya bergetar. Bukan soal kesalahan, Damien. Ini tentang keyakinan kita yang berbeda. Islam mengajarkan bahwa cinta itu indah jika membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tapi aku takut hubungan kita justru akan menjauhkan kita dari jalan itu. Damien terdiam lama, Aisyah, aku menghormatimu dan keyakinanmu. Tapi izinkan aku bertanya, bagaimana jika aku mencoba memahami lebih dalam tentang Islam? Aku ingin tahu, bukan hanya karena kamu, tetapi karena aku merasa ada sesuatu yang memanggilku di sana. Hati Aisyah bergemuruh, ia ingin percaya pada kata-kata Damien. Tapi ia tahu, perjalanan menuju keyakinan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Beberapa minggu berlalu, Damien semakin sering menghabiskan waktu di masjid kampus, bertanya kepada Ustaz, membaca Al-Quran terjemahan, dan bahkan mulai belajar berwudhu. Di satu sisi, Aisyah merasa bahagia melihat ketulusan itu, tetapi ia tetap menjaga jarak, takut jika harapannya akan berujung pada kekecewaan. Hingga suatu malam, saat sholat Isya, Aisyah menemukan sebuah pesan dari Damien, aku merasa semakin dekat dengan Islam, tapi aku takut. Apa aku bisa menjadi Muslim yang baik? Apakah aku pantas untuk jalan ini? Aisyah membalas singkat, jika Allah memberi hidayah, maka dia juga akan memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Jangan takut Damien, Allah selalu dekat dengan hambanya yang berusaha mendekat. Namun, jawaban belum selesai. Keluarga Damien yang tinggal di Inggris mulai mencium perubahan pada dirinya. Mereka menganggap keputusan Damien untuk mendalam Islam sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Kami membesarkanmu dalam tradisi Kristen. Apakah kamu ingin menghancurkan segalanya? Bentar ayah Damien dalam salah satu panggilan di telpon. Damien terombang-ambing antara dua dunia. Di satu sisi, ia merasa hidayah mulai menyentuh hatinya. Di sisi lain, keluarganya tak bisa menerima keputusan tersebut. Ia mulai merasa lelah dan kebimbangannya mempengaruhi hubungan dengan Aisyah. Di hari yang sama, Aisyah menerima kabar bahwa ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Tawaran itu menjadi peluang emas tetapi juga membuatnya semakin jauh dari Damien. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Aisyah merenung di balkon rumahnya. Ya Allah, jika cinta ini memang tidak kau ridhoi, maka hilangkan dari hatiku. Tapi jika ini adalah jalan menuju kebaikan, maka tunjukkan jalanku. Di tempat lain, Damien menatap Al-Quran yang ia simpan di mejanya. Jika ini benar jalan yang kau tunjukkan, beri aku kekuatan untuk melangkah. Bahkan, jika dunia menolakku, gumamnya. Namun, perjalanan mereka masih panjang. Apakah Damien akan menemukan keberanian untuk melangkah? Akankah Aisyah bertahan dengan pilihannya atau justru mereka akan menemukan jalan baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Musim gugur datang. Dan dengan itu, Aisyah terbang ke luar negeri untuk melanjutkan studinya. Meski hatinya berat meninggalkan keluarga, teman-teman, dan Damien, ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil. Namun, jarak fisik bukanlah pemisah yang bisa memadamkan perasaan. Damien tetap mengirimkan pesan setiap hari, bertanya tentang kehidupan barunya dan berbagi perjuangannya dalam mempelajari Islam. Aisyah merasa damai mengetahui bahwa Damien terus berusaha mencari kebenaran. Tetapi, ia juga takut. Ketakutannya bukan pada Damien melangkah pada keputusan yang akan mereka hadapi di masa depan. Di sisi lain, Damien merasa semakin jauh dari keluarganya. Ketika ia menghubungi orang tuanya dan memberitahukan niatnya untuk memeluk Islam, ayahnya sangat marah besar, bahkan memutuskan komunikasi untuk beberapa waktu. Kau membuat pilihan yang akan merusak hidupmu. Damien, Islam bukan jalan yang benar, kata ayahnya dengan suara penuh kemarahan. Namun, bagi Damien, kata-kata itu semakin memperkuat dekatnya untuk mencari jalan yang benar menurut hatinya. Suatu malam, saat sedang berjalan, pulang dari masjid. Damien menemukan sebuah buku kecil yang terlupakan di rak pepustakaan kampus. Buku itu berjudul Islam dan Cinta dalam Kehidupan. Tanpa berfikir panjang, Damien membawanya pulang dan mulai membaca. Setiap halaman buku itu mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal emosi, tetapi tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kesetiaan pada prinsip hidup yang lebih tinggi. Buku itu mengingatkannya pada Aisyah yang telah menjadi jembatan antara dirinya dan jalan kebenaran. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa hanya mengendalkan perasaannya. Ia harus siap menghadapi cobaan lebih besar untuk mengikuti jalan yang benar. Aisyah meskipun jauh di luar negeri juga memahami cobalaan. Iyah juga mengalami beberapa cobaan. Di kampus barunya, ia bertemu dengan banyak orang dengan berbagai negara dan latar belakang. Salah satu temannya, Layla, seorang muslimah asal Turki, mulai mendekatinya. Layla sering mengajak Aisyah untuk berdiskusi tentang hal-hal agama, terutama tentang hubungan cinta dan keyakinan. Cinta itu bukan hanya soal hati, Aisyah, kata Layla suatu hari. Cinta sejati adalah ketika kamu bisa membimbing seseorang kejalan yang benar. Bahkan jika itu berarti melepaskan mereka dalam cinta yang berbeda dari apa yang kau inginkan. Perkataan Layla mulai meresap dalam pikiran Aisyah. Ia merasa seolah-olah Allah sedang mengingatkan pada cinta pada cinta setelah setelah pertemuan terakhirnya dengan keluarganya ia merasa terasing. Ayahnya masih menuntutnya untuk memilih antara keluarga dan Islam. Tetapi Damien mulai sabar mulai sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dia harus mengambil langkah besar. Aku harus berani gumamnya. Tidak hanya untuk Aisyah tetapi untuk diriku sendiri dan apa yang aku percayai. suatu hari Damien mengirimkan pesan terakhir kepada Aisyah yang berisi Aisyah aku telah memutuskan untuk memeluk Islam. Aku tahu ini tidak akan mudah dan aku tidak tahu apakah aku akan berhasil tapi aku ingin mengikuti apa yang telah aku percaya. Aku ingin tahu apakah kita bisa bersama tetapi aku tahu cinta kita harus lebih dari sekedar keinginan dunia. Aku siap Aisyah aku akan menunggu jawabannya. Aisyah yang membaca pesan itu dengan air mata yang mengalir deras di satu sisi ia merasa bahagia dan nega mengetahui bahwa Damien akhirnya memutuskan untuk menerima hidayah. Tetapi di sisi lain ia merasa takut karena keputusan itu membawa banyak tantangan yang tidak mudah. Malam itu Aisyah berdoa dengan hati yang penuh gelisah. Ya Allah engkau tahu betapa besar cintaku pada Damien. Tetapi aku tahu cinta sejati adalah ketika kita bersama-sama mendekatkan diri kepadamu. Jika Damien adalah bagian dari takdirku maka tuntunlah kami pada jalan yang engkau ridhoi. Keesokan harinya Aisyah memutuskan untuk berbicara dengan Damien. Mereka melakukan percakapan panjang melalui video call. Aisyah melihat ketulusan dalam mata Damien. Tetapi ia juga melihat perjuangan dan kegelisahan. Damien aku senang kau menemukan jalan ini ucap Aisyah dengan suara bergetar. Namun kita harus memahami bahwa cinta kita harus lebih dari sekedar perasaan. Kita harus kuat tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk keyakinan kita. Damien menganggup pelan aku tahu Aisyah aku siap untuk menjalani segala konsekuensinya. aku tidak ingin cinta kita hanya menjadi keinginan duniawi. Aku ingin cinta ini menjadi jalan kita menuju Allah. Namun tantangan baru muncul ketika keluarga Aisyah mengetahuinya Damien untuk memeluk Islam. Mereka sangat khawatir dan takut jika hubungan mereka akan menjadi beban bagi Aisyah. Ini akan merusak masa depanmu Aisyah. Kamu harus memilih antara keluarga atau pria itu kata ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Aisyah terdiam hatinya terasa berat. Cinta dan keluarga dua hal yang saling bertarung dalam hatinya. Dan pada saat itulah Aisyah menghadapi keputusan terberat dalam hidupnya. Apakah ia akan mengikuti kata hati dan membiarkan Damien menjadi bagian dari hidupnya meski seluruh dunia menentang? Ataukah ia akan memilih untuk melepaskan kita itu demi menjaga keharmonisan dengan keluarganya dan keyakinannya sendiri? Apakah mereka akan bersatu ataukah mereka harus berpisah demi kebaikan masing-masing? Aisyah duduk di tepi jendela memandang langit yang mulai gelap hujan kerimis turun dengan pelan memberi nuansa tenang yang seolah memeluk hatinya yang gelisah. Ia baru saja selesai berbicara dengan keluarganya. Semua percakapan itu berakhir dengan air mata dan keputusan yang menggantung. Ibu dan ayahnya menginginkannya untuk kembali menjauh dari Damien. Mereka tidak bisa menerima pilihan Aisyah. Terutama keputusan Damien untuk memeluk Islam. Namun Aisyah merasa ada suara lain dalam hatinya yang bukan berasal dari orang tuanya tapi dari hatinya sendiri. Apakah aku akan mengikuti kata hati atau mengikuti harapan orang lain? Pikirnya Terkadang mengikuti harapan orang lain bisa membunuh kebahagiaan sejati dalam dirinya. Pikirannya melayang pada Damien. Ia mengingat wajahnya ketulusan matanya perjuangannya dalam mencari kebenaran. Sejak pertama kali bertemu Damien selalu menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk mempelajari agama ini. Bahkan saat banyak orang menganggapnya tak mungkin Aisyah tahu bahwa langkah Damien untuk memeluk Islam adalah perjalanan yang panjang dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan cinta yang sudah berkembang dalam hatinya. Namun satu hal yang selalu menggelisahkan Aisyah adalah apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengisi dan mengatasi segala tantangan yang akan datang. Cinta yang lahir dari perbedaan keyakinan pasti akan menghadapi banyak ujian dan Aisyah merasa takut jika ia harus memilih antara iman dan cinta. Sementara itu di Inggris Damien berada dalam dilema yang hampir sama. Setelah menerima Hidayah dan memuluk Islam ia merasa lebih dekat dengan Allah tetapi semakin jauh dari keluarganya. Ayahnya tentu saja menolaknya dan keluarganya tidak lagi mendukung pilihan hidupnya namun Damien merasa bahagia dalam dirinya sendiri. Meskipun kerinduan akan keluarga dan tanah airnya semakin mendalam setiap malam ia berdoa memohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi setiap cobaan termasuk menghadapi ketidakpastian dengan Aisyah. Damien menulis pesan panjang untuk Aisyah yang isinya Aisyah aku tahu perjalanan kita tidak akan mudah aku tahu kita akan menghadapi banyak ujian tetapi aku ingin berjanji padamu bahwa aku akan selalu berjuang untuk cinta untuk kita dan cinta kita mungkin berasal dari dua dunia yang berbeda tetapi jika Allah memberkati kita kita akan mampu berjalan bersama Aisyah yang duduk memandangi pesan itu untuk waktu yang lama kata-kata Damien menyentuh hatinya tetapi ia tahu bahwa untuk berjalan bersamanya ia harus menghadapi banyak tantangan dan yang paling penting ia harus siap melepaskan sebagian dari dirinya yang selama ini ia pegang legu pada suatu malam yang penuh hujan Aisyah memutuskan untuk berbicara pada ibunya ibu aku ingin mengatakan sesuatu ucapnya dengan suara yang lembut tetapi tegas aku sudah memikirkan segala hal aku tahu kamu khawatir tentang masa depanku tentang keluarga kita tapi aku juga tahu bahwa hidupku tidak hanya tentang apa yang orang pikirkan tetapi juga tentang apa yang akan aku pilih ibu Aisyah terdiam memandang anak perempuannya yang kini semakin dewasa Aisyah kamu adalah kebanggaan ibu dan ayah tapi apakah kamu yakin dengan pilihanmu cinta itu bukan hanya perasaan Aisyah cinta itu juga tentang tanggung jawab tentang masa depan Aisyah mengangguk aku tahu ibu tapi aku percaya jika Allah menginginkan aku dan Damien untuk bersama maka kami akan melalui segala ujian itu aku ingin mengikuti apa yang aku yakini dan aku ingin memilih jalan ini meskipun aku tahu itu bukan jalan yang mudah ibu Aisyah menghalang nafas panjang jika itu yang kamu inginkan Aisyah ibu tidak akan menghalangimu tetapi kamu harus siap dengan konsekuensinya Aisyah memeluk ibunya dengan erat perasa lega setelah membuat keputusan yang besar ini ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah tetapi ia harus mengikuti hati nuraninya hari berikutnya Aisyah menghubungi Damien dengan tangan yang sedikit gemetar ia menulis pesan terakhirnya untuknya Damien aku siap untuk menjalani hidup ini bersama kamu jika kamu juga siap untuk menghadapi segala cobaan yang akan datang kita mungkin datang dari dunia yang berbeda tetapi jika Allah memberi hidayah pada kita maka kita akan menjadi satu dan tidak akan mungkin terpisahkan pesan itu dikirim dan hanya beberapa detik kemudian Damien membalas dengan penuh haru aku siap Aisyah aku siap berjuang untukmu untuk kita dan untuk Allah Aisyah dan Damien akhirnya memutuskan untuk bertemu mereka merencanakan pertemuan di sebuah masjid di kota tempat Aisyah tinggal hari yang mereka tunggu-tunggu pun tiba Aisyah berdiri di depan masjid menunggu Damien hatinya berdegup kencang tetapi ia tahu ini adalah keputusan yang benar Damien datang dengan pakaian sederhana senyum di wajahnya dan wajahnya yang penuh ketulusan membuat Aisyah semakin yakin mereka saling memandang dalam diam seolah dunia menghilang di sekitar mereka tidak ada lagi keraguan tidak ada lagi ketakutan mereka berdua tahu apapun yang terjadi mereka akan terus berjuang bersama namun ketika mereka mulai melangkah ke dalam masjid seorang lelaki tua seorang ustaz mendekati mereka kalian datang dengan niat yang baik tetapi jalan ini penuh ujian cinta kalian bukan hanya tentang perasaan tetapi tentang keimanan jika kalian ingin bersama kalian harus siap menghadapi setiap cobaan bahkan jika itu berarti melepaskan sebagian dari diri kalian damien menapap Aisyah penuh keyakinan kami siap ustaz kami siap menghadapi semuanya ustaz itu tersenyum bijak maka jalani dengan sabar dan Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian saat mereka melangkah bersama memasuki masjid Aisyah dan Damien merasa seolah-olah dunia mereka mulai bersatu cinta dalam dunia dua dunia yang berbeda mungkin penuh tantangan tetapi dengan niat yang tulus mereka percaya bahwa Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk mereka namun kehidupan mereka belum selesai diuji di luar sana keluarga masyarakat dan dunia masih menanti untuk melihat apakah cinta mereka benar-benar dapat bertahan dalam segala ujian dan Aisyah serta Damien harus siap menghadapi segala kemungkinan tamat dari dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah atau pelajaran penting yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita yang pertama menjaga cinta agar tetap di jalan Allah cinta adalah anugerah tetapi harus berada dalam koridor syariat Allah berfirman dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang dan sayang Quran Surah Arum ayat 21 jika cinta mengarahkan kita kepada kemaksiatan atau menjauh dari Allah maka itu tanda cinta tersebut harus dievaluasi yang kedua mengutamakan akhirat di atas segala hal Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah maka ia akan binasa karenanya cinta sejati bukan hanya tentang sepersatu di dunia tetapi bagaimana kita bisa bersama hingga di surganya yang ketiga pengorbanan dalam cinta karena Allah ketika cinta memisahkan dua dunia terkadang ujian terbesar adalah melepaskan ikhlas demi menjaga iman adalah bentuk pengorbanan yang dicatat sebagai amal besar di sisi Allah Allah sahabat filah cinta adalah fitrah yang Allah tanamkan di hati manusia namun cinta sejati adalah yang membawa kita kepada ketahatan kepadanya jika cinta dalam dua dunia berbeda menguatkan iman maka perjuangkan tetapi jika ia melemahkan iman maka ikhlaskan demi cinta yang lebih agung kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kisah dan hikmah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memahami makhluk cinta yang sejati jazakumullah khairan khasiran sampai bertemu di video selanjutnya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa